Nah sahabat Nova ini dia hasilnya setelah aku menggunakan 3 jenis eyeshadow berbeda dari eyeshadow palette-nya Rose All Day. Di sini aku sebenarnya sangat menarik banget sama salah satu warnanya yang tadi aku sebut yaitu Nebula. Halo sahabat Nova apa kabarnya nih? Semoga sahabat Nova dan keluarga dalam keadaan selalu ya. Nah sahabat Nova kembali lagi bersama aku Cika dan di video kali ini sesuai dengan judulnya Cika akan mereview sebuah produk eyeshadow palette dari Rose All Day. Nah ini dia ini edisi yang Harry Potter jadi menurut aku aku penasaran banget apalagi kalau kita pencinta Harry Potter udah tau ya bakal sebagus apa dan aku penasaran warnanya bakal secantik apa. Langsung saja kita nonton videonya sampai habis tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu and happy watching sahabat Nova. Oke sahabat Nova ini dia aku sudah memegang packaging-nya. Packaging-nya menurut aku elegan banget ada kesan Harry Potter-nya banget ada magic-nya banget. Di sini mereka menuliskan besar ya kesan Harry Potter karena mungkin mereka lagi berkolaborasi juga. Dan di sini ada nama brand-nya justru malah nama brand-nya lebih kecil yaitu Rose All Day. Nah di sini dia di belakangnya mencantumkan beberapa nama shade dari eyeshadow palette ini dan dia ini memiliki 10 warna. Oke buat sahabat Nova mungkin yang sudah penasaran banget apalagi pencinta Harry Potter aku akan kasih tau nih warna-warnanya secantik apa. Dia memiliki 3 jenis yaitu dia ada yang matte, ada yang shimmer sama ada yang glitter. Dan di sini ada satu warna yang aku tuh sebenarnya tertarik banget yaitu warna yang hijau ini akan aku pakai sama aku akan menggunakan warna base-nya yang ini dan ditutup sama warna yang glitter ini. Nah sebelum Cika mencoba 3 warna ini aku akan shade juga ke tangan aku karena aku akan menunjukkan nih ke sahabat Nova. Pertama aku akan coba dengan warna yang berbeda ya yang nantinya aku swatch dan aku pakai di kelompok mata aku aku akan coba yang ini yang sunset. Wow ternyata di tangan itu pigmented banget dan cukup mudah di blend ya. Lanjut untuk yang shimmernya Cika akan coba yang ini bawah. Wow dia langsung mengambil banyak produk dan dia tuh creamy banget ya. Wow cantik banget sih. Nah yang terakhir Cika akan coba yang glitternya karena nanti Cika akan pakai yang ini jadi kita akan swatchnya yang ini aja yang berbeda. Nah dia teksturnya sedikit mirip sama yang shimmer tapi dia lebih ini ya lebih ringan sedikit. Nah ini dia cocoknya untuk di inner corner ataupun pas kamu tahapan terakhir menggunakan eyeshadow. Wah sahabat Nova kamu bisa lihat sendiri shade yang nebula ini ternyata dia itu gak cuma pakai warna hijau aja tapi dia ada campuran warna gold dan juga ada sentuhan sedikit warna pink pas kita ngeblendnya. Nah sahabat Nova ini dia hasilnya setelah aku menggunakan tiga jenis eyeshadow berbeda dari eyeshadow. Di sini aku sebenarnya sangat menarik banget sama salah satu warnanya yang tadi aku sebut yaitu nebula karena dia ini langsung memberikan sentuhan tiga warna jadi mungkin buat sahabat Nova yang ingin banyak pakai warna untuk eyeshadow tapi gak mau ribet untuk mencampurkannya kamu bisa langsung pakai shade yang nebula ini. Namun aku juga menyarankan buat sahabat Nova yang juga ingin pakai eyeshadow palette ini jangan mencampurkan yang shimmer sama yang glitter. Karena ternyata ketika kita pakai shimmer dan kita campurkan atau kita lapiskan lagi menggunakan glitter justru hasil glitternya malah tidak terlalu kelihatan. Jadi mungkin kalau kamu ingin pakai glitter berarti kamu cukup pakai sebelumnya yang matte dan aku bakal pede banget sih kalau hasilnya juga bakal lebih cantik ketika aku menggunakan eyeliner dan juga bulu mata. Apalagi warnanya udah seterang ini menurut aku lebih bagus ya pakai bulu mata alias bulu mata palsu daripada kita menggunakan maskara. Dan untuk warna-warna ini juga bisa digunakan untuk kamu berpergian baik acara formal ataupun non formal baik di pagi hari maupun malam hari. Karena ada warna-warna yang natural juga bisa dipakai dalam aktivitas hari-hari dari pagi sampai siang ataupun sore. Dan juga ada beberapa warna-warna yang menurut aku bakal cocok banget dan memberikan kesan glamour untuk kamu pakai di malam hari. Nah buat sahabat Nova mungkin yang sudah penasaran banget dengan harganya berapa sih apalagi ini tuh pigmented banget warnanya cantik-cantik. Dan juga dia mudah di blend baik pakai jari ataupun pakai tangan. Nah jadi produk yang satu ini dibanderol dengan harga 249.000 rupiah. Kira-kira sahabat Nova tertarik untuk menggunakannya? Lalu rasanya kurang afdol ya sahabat Nova ketika Cika meriview sebuah produk tapi aku mau kasih bintangnya. Jadi dari bintang 1 sampai 5 Cika akan kasih bintang 5 alias sempurna. Dan kalau kamu suka video ini maka jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, komen apa saja seputar fashion and beauty. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman sahabat Nova kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya. Dadah! Terima kasih telah menonton!